Terima kasih Iya gak sih anak-anak itu kalau mau ikut field trip gimana Dari jauh-jauh hari itu udah pasti dibahas terus Iya lah, anak aku aja 2 bulan sebelumnya udah bawel banget Terus-terus Nah pas hari H itu hujan deres banget Sungai di deket rumahnya Kak itu juga banjir, bikin macet Alhasil yang biasanya 15 menit sampai sekolah ini tuh butuh waktu 1 jam lebih Padahal Kak ini udah berangkat lebih dari 1 jam sebelumnya Tapi tetep aja dia telat 5 menit dari batas toleransi sekolah Terus akhirnya gimana? Gurunya masa gak ngebolehin Kak untuk ikut field trip ini? Padahal anak-anak lainnya tuh juga masih ada di dalam kelas Busnya juga masih parkir kok di depan sekolah, belum berangkat Tapi gurunya tetep kok gak ngebolehin Kak ini ikut? Ya sedih banget pasti itu, terus gimana? Ya nangis lah, kasian banget Maksud gue kenapa sampai segitunya sih? Kan rombongnya juga belum berangkat Anak-anaknya masih di dalam kelas Oh iya, ada yang lupa Lagipula jam berangkatnya itu diundur jadi jam 8 pagi Tapi tetep Kak gak boleh ikut atas alasan, aturan Ih, kalau gue sih gue udah protes tuh ke sekolahnya Ya udah mams, maminya tuh udah protes keras Tapi sekolahnya tuh cuma bilang memahami perasaan orang tua lah Apalah, apalah Tapi tetep aja gurunya tuh yang gak punya perasaan Bahkan maminya Kak itu udah minta untuk nyusul aja Tapi tetep aja gak dibolehin Sekadar untuk numpang pulang bareng sama temen-temennya naik bus Juga gak dibolehin Keterlaluan sih itu Terus ada tanggepan dari pihak sekolahnya gak tuh? Katanya sih pihak sekolah mau kasih keterangan dalam waktu dekat Kita tunggu aja ya Kalau gitu pihak sekolah jangan sampai terlambat ya Ngasih klarifikasi Nanti bisa dihujat para bunda deh